Saudara pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan menjelang pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Khusus untuk warga NU, diminta harus bersikap bijak dan mampu menempatkan diri untuk kepentingan bersama. Menjelang pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, Partai Politik membuka pendaptaran calon Kepala Daerah baik Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Wali Kota Wakil Wali Kota. Menjelang pesta demokrasi yang diadakan November 2024 itu, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Kalbar mengajak masyarakat tetap berjalan bersama menjaga persatuan. Khusus bagi warga NU diminta untuk bersikap bijak dan mampu menempatkan diri dalam berpolitik. Sementara mengenai kriteria calon pemimpin, utamanya calon yang membawa visi misi bagi kepentingan pembangunan daerah baik dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia, ekonomi maupun pendidikan, serta yang tidak kalah penting adalah memiliki pandangan yang moderat bagi semua golongan. Ketika tanya kriteria seperti apa, pemimpin kalbah ke depan tentu yang pertama saya soroti tentang dari sisi heteronikas agama, dari kemajemukan agama. Ya artinya, pemimpin ke depan itu harus ya, dari segi keagaman yang moderat, moderat artinya punya pandangan yang netral, kemudian punya sikap mengayomi kepada seluruh pengentara agama, tentu kita harapkan juga visi misinya juga itu, ya punya visi misi yang berpihak juga kepada pembangunan kehidupan keagamaan dan harus seluruh agama. PWN Ukalbar memastikan siap ikut menyukseskan seluruh tahapan pilkada 2024, sementara bagi para calon kepala daerah yang maju, diharapkan bisa menjunjung tinggi integritas.